DPP Partai Gerindra sudah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres. Jika Prabowo berhasil mencari partai koalisi untuk memenuhi syarat presidensial threshold, maka akan terjadi remaja antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres. Presiden Jokowi menyambut baik keputusan Gerindra yang kembali mengusung Prabowo. Kita sangat menghormati, menghargai apa yang diputuskan Gerindra untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto sebagai capres. Tahun 2019 sampai tahun 2024, kita menghargai sangat menghormati apa yang diputuskan Gerindra. Ujar Jokowi di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat 13.4. Seperti dikutip dari rilis Biro Peristana Kepresidenan, Presiden juga mengaku belum mempersiapkan strategi khusus untuk berkompetisi di Pilpres 2019. Mendatang saat ini, yang masih menjadi fokus kepala negara ialah bekerja dan menjalankan program-program pemerintahan. Ini masih jauh, masih panjang, tuturnya. Saat ini, Jokowi sudah didukung oleh PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura. Tiga partai baru, Perindo, PSI, dan PKPI juga sudah memberikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres. Gerindra sendiri menyatakan akan menggandeng pandan PKS agar bisa mengusung Prabowo di 2019. Demokrat dan PKB hingga saat ini belum mendeklarasikan dukungan. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.